Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa perburuan terhadap orang-orang yang terlibat judi online terus dilakukan. Terakhir, polisi menangkap seorang pria di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan salah satu tersangka judi online yang merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, KOMDIG. Yang 25, masukkan 25 Ini berapa ini masuk 25 ini? Enggak, enggak, enggak. Masuknya 4 biji. Terus RG, masuk semua ya. Terus cincin 2, masuk. Gelang 1, masuk. BKB sama ATM. ATM sama ATM, BKB, KTP, SIM, masuk ya. Kalau kontaknya. Kontak nanti dibawah sama mobil. Ya, di selera kesek. Satu kontak ya, satu kontak nanti buat jalan. Ya. Terus, dompet sama kartu. Cukup, enggak, dompet sama kartu. Yang penting masuk dulu ya. Pilih siapa? Pilih siapa? Masuk. Enggak, itu bisa itu juga. Masuk dulu, masuk. Yang penting masuk dulu. Bisa enggak? Ada kitas kuih melalaman. Nah, terus? Eh, HP? HP mau tiga? Sudah, tembak. Tas. Sudah, sudah. Saya masukkan sini ya. Sama buku sama. Sama buku sekalian. Subdit Jatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus mengusut kasus judi online yang melibatkan 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital KomDigi yang juga melibatkan 13 warga sipil. Dalam pengusutan tersebut, polisi menangkap seorang pria yang jadi buronan. Ia adalah A alias M di sebuah apartemen kawasan Ngaglik, Sleman, DIY. A alias M disebut merupakan orang terakhir dari komplotan Segitiga. Dari komplotan tersebut, polisi sudah menangkap seseorang yang juga berinisial A dan AK. A yang ditangkap di Sleman juga merupakan suami dari D yang telah ditangkap terlebih dahulu. Trio A, A dan AK berperan mengumpulkan situs judi online, mengumpulkan uang setoran dari bandar, memverifikasi judi online agar tidak diblokir KomDigi, dan mengatur operasional kejahatan yang dilakukan seluruh tersangka kasus ini. Hanya dari penangkapan di Sleman, polisi berhasil menyita aset dari A alias M dan istrinya D senilai 16 miliar rupiah. Dari tersangka A alias M ini dan istrinya, saudari D yang sebelumnya juga sudah ditangkap dan ditangkap tersangka, penyidik berhasil menyita uang tunai serta aset dari tersangka senilai kurang lebih 16 miliar rupiah. Rekan-rekan, tersangka A alias M ini, ini merupakan puzzle terakhir ya, kepingan segitiga. Sebelumnya, tersangka yang sudah ditangkap, tersangka A, kemudian tersangka AK, nah ini yang terakhir, tersangka AM, A alias M. Dalam satu kelompok ini ya, karena mereka bertiga ini, peran mereka yang pertama, mengumpulkan website judi online. Ya, kemudian yang kedua, mengumpulkan uang setoran. Yang ketiga, memverifikasi website judi online agar tidak terblokir. Dan yang keempat, mereka berperan sebagai pengatur operasionalisasi kejahatan yang dilakukan oleh seluruh tersangka. Total, polisi sudah menangkap 23 orang yang terdiri dari 10 pegawai Kementerian Komdigi dan sisanya warga sipil. Dari Jakarta, Robin Freddy TV One mengabarkan.